Pemirsa menjelang digelarnya Musabakah Tilewatil Quran ke-7 tingkat nasional tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah. Segala persiapan masih terus dilakukan oleh para panitia, baik panitia daerah bersama panitia pusat. Kepada awak media saat berlangsungnya konferensi pers di ruang rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Rabu, pagi 30 Oktober 2024. Pelaksana tugas sekretaris daerah Kalimantan Tengah Haji Katma F. Dirun menyampaikan beberapa persiapan baik di venue acara dan beberapa persiapan lainnya terus dilakukan. Katma menambahkan, persiapan yang dilakukan sampai saat ini guna melakukan pengecekan secara total untuk kegiatan nantinya agar berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Katma, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran sebagai pembina korpri di Kalimantan Tengah selalu memberikan arahan dan masukan kepada panitia daerah agar pelaksanaan MTQ tingkat nasional pertama di Kalimantan Tengah ini dapat berjalan sesuai harapan dari awal hingga akhir. Katma berharap kepada awak media juga sebagai penyambung informasi kepada masyarakat juga mampu mensosialisasikan kegiatan Musa Bakoh Tilawatil Quran ke-7 tingkat nasional ini kepada semua masyarakat agar antusias masyarakat Kalimantan Tengah menyambut meriah gelaran event nasional ini. dan kami sangat bersyukur semua pihak yang ada di jajaran pemerintah konvinsi maupun pemerintah kota yang dekat dengan pemerintah konvinsi ini semuanya membantu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan MTQ ini termasuk di dalamnya adalah masyarakat perhotelan ini juga sangat luar biasa mereka selalu memilih mereka untuk berkoordinasi dalam mereka mempersiapkan akomodasi mereka sangat membantu dalam mempersiapkan akomodasi sehingga dapat dipastikan pada hamil satu sampai dengan seterusnya nanti semua akomodasi ini dapat menampung dari semua peserta yang datang dari seluruh Indonesia dan apabila Pak Presiden atau Wakil Presiden yang datang untuk membuka tentu ini sesuatu kembangan yang luar biasa lagi bagi kita karena pimpinan baru kita bisa menyebabkan dirinya ke Kalimantan Tengah dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Wira Rizky Pratama Dayak TV mengabarkan terima kasih